Intro Oke ketemu lagi di kalung show Bagus selanjutnya yang akan kita bahas sama-sama Atau kita tonton sama-sama ya Lagunya Dipabarus dengan Nadine Nah Saya telat banget tau Nadine ya Itu menyanyikan Amin paling serius Oke Sebelum video sebelumnya Saya bilang saya gak ngerti maksudnya Amin paling serius itu apa Tapi kita lupakan lah tentang lagu itu Yang bikin rumet Yang liriknya itu bikin rumet kepala saya Oke Mereka keluarnya single baru Juni lalu 24 Juni 2020 Yang judulnya All Good Ya Musiknya seperti apa ya Gak jauh-jauh lah mungkin EDM ya Untuk yang lagu ini saya belum pernah denger Karena Dipabarus itu saya Suka lagunya Dipabarus dengan Monica Karina yang skin to skin Wih itu enak Enak Saya pikir malah pertama-tama yang nyanyi ini Dua Lipa Ternyata Monika Karina yang menyanyikan lagu itu Langsung denger aja Dipabarus dengan Nadine All Good Mulai Hampir sama kayak waktu Dipabarus collab sama ini ya Si siapa Monica Karina ya PUSH 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 Macam cuter disini Eh bukan Bukan Gila Jadi Saya jujur aja Gak begitu mengerti tentang EDM ya Tapi saya suka Saya Di playlist saya itu lagu-lagu Semacam Dipabarus Kemudian yang Sorry-sorry Ex-vokalisnya Hi-Fi itu siapa Ada juga sama DJ juga main kan Terus Dua Lipa juga saya suka Oke lanjut Ini salah masangnya Ini salah nih Oh pas ya Dari Jumat Saya pasang yang beginian Oke Ajak teman-teman ke rumah Yang lakukan lagu ini Coget-coget Ya Sebagai fansnya Lily Saya gak sabar jujur ya Di Pabarus ini Collab sama Lily ya Gak sabar seperti apa hasilnya Ini the best part Ini saya sering bengar di radio Ini kayaknya Cuman saya gak ngajak Saya pikir siapa yang nyanyi Kayak model Sorry yang No More I Love You Siapa yang nyanyi Yang pernah main Bumblebee juga Hailey Steinfeld Serupa ya suaranya Terima kasih telah menonton! Gak usah diragukan bahwa sepertinya masa depan untuk si Nadine Kayaknya cerah banget ya Dia cantik Dia punya suara yang Enak banget dinengar ya Kemudian untuk di Pabarusnya juga Semakin banyak dia collab dengan musisi yang ternama Ehh Orang yang semakin tahu dia Meskipun EDM Indonesia Ada sulit ya Diterima Diterima banyak orang ya Tapi Gak ada masalah kan Jadi diri sendiri lebih bagus Ya emang Ya emang jujur aja ya Saya mesti bilang Kadang-kadang Kuping kita ini Termasuk saya Ehh Rada susah menerima yang Kalau gak lagu cinta Lagu mewek-mewek Itu kita susah menerima itu Padahal Kalau di luar ya Di Amerika Pasar Amerika lah contohnya Pasar Amerika itu lebih menerima Musik-musik yang bahagia gitu ya Yang apa yang Ehh Musiknya Musiknya enak buat joget Habis itu juga lirik-lirik yang bahagia gitu Lirik party Segala macam itu di Amerika Dan sangat terkenal Tapi di Indonesia malah sebaliknya Justru lagu-lagu yang menyayat hati Lagu yang sedih Itu yang paling terkenal Itu juga Gue gak ngerti deh Apa kita ini orang Indonesia Malah bahagia Kalau patah hati gitu kan Gak tau Itu juga terjadi sama saya Saya kadang-kadang lebih memilih lagu-lagu yang Yang patah hati gitu ya Sendu jadinya Oke Bagaimana Perkenalan kita dengan Nadiem Terutama saya sih Saya gak begitu tau kan Karena saya telat taunya ya kan Tulis komen disini Untuk next video Saya akan meriak Nampilan Lily Di salah satu acara menyanyikan lagu Sambalado Oke Lagunya Ayu Ting Ting Yang minta cukup banyak lagu ini ya Jadi kayaknya perlu kita tonton sama-sama ya Tapi di next video Stay Kalong Selamat menikmati